Terima kasih banyak, sebagaimana ditanyakan, sejak kapan pelaksanaan repit tes itu? Saya ingin sampaikan bahwa repit tes ini dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 30 Juli. Tujuan dari kegiatan ini kita lakukan, yang pertama bahwa saya ingin sampaikan bahwa pemerintah itu harus berada di tengah-tengah masyarakat. Dia yang menjadi solusi, dia juga sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita punya tujuan bahwasannya dengan dilaksanakan repit tes ini, kita memberikan sesuatu sentuhan kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang senantiasa dalam kondisi siap, dalam artian bahwa terbebas dari COVID-19. Sedangkan kebijakan yang pemerintah lakukan ini, kita laksanakan memang dikhususkan kepada mahasiswa dan pelajar yang ingin berpergian atau melanjutkan studinya. Kenapa kita lakukan itu? Yang pertama untuk meringankan beban. Karena jangan sampai karena persoalan repit tes, kemudian anak-anak kita, mahasiswa dengan pelajar itu menangkap batang. Kemudian yang kedua, terkhusus masyarakat juga kita peduli sama masyarakat. Karena kita juga sudah melaksanakan repit tes masal. Repit tes masal itu kita lakukan di pasar bonea dan pasar TPI. Sebagaimana yang kebijakan pemerintah bahwa semua kegiatan yang kita lakukan di tingkatan pemerintah itu sebisa mungkin. Atau di masyarakat itu sebisa mungkin sesuai dengan protokol kesehatan. Kita di sini dalam pelaksanaan repit tes kita sudah lakukan. Yang pertama kita wajibkan kepada mahasiswa dan pelajar atau anak-anak kita itu untuk menggunakan masker. Kemudian yang kedua, kita juga atur jarak mereka. Atur jarak mereka, peletakan kursinya sesuai dengan protokol kesehatan untuk mengantisipasi. Jangan sampai pada saat pelaksanaan repit tes itu kondisinya dalam kondisi berkerumur. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pembina sebelum pelaksanaan repit tes itu diwajibkan kembali kepada mahasiswa dan pelajar untuk cuci tangan. Jadi kita siapkan semua. Seperti itu. Ya harapan kedepannya selayar itu lebih kondisi, lebih aman. Dan kita bisa beraktifitas seperti biasa terkait masalah kehidupan kita, ekonomi, sosial, semua. Kita bisa lebih terkendali, aman, karena terus terang. Dengan kondisi kita sekarang ini, ruang gerak kita sangat terbatas karena memang seperti itu kondisinya. Sehingga dengan adanya repit tes ini, memungkinkan kepada kita semua untuk lebih leluasa. Kemudian yang kedua, untuk mendeteksi lebih awal. Sekalipun repit tes ini untuk memberikan sinyal bekerjanya ini dalam tubuh. Jadi kebijakan pemerintah terkait masalah pelaksanaan repit tes bagi mahasiswa dan pelajar itu adalah hal yang sangat strategis, yang sangat membantu kepada mahasiswa, khususnya kepada orang tua dari mahasiswa dan pelajar. Dan itulah bentuk perhatian yang luar biasa dari pemerintah kita ini, kerjasama BPPD, kesehatan, dalam hal ini ingkes dengan rumah sakit umum. Dan tim lainnya yang tergabung di dalam yugus tugas COVID-19 Kabupaten Kumpulan Selayan. Sekalipun saat ini sudah berganti nama dari yugus tugas COVID-19.